Dari Wali Kurir kelas 2 kelas 1 Dari Wali Kurir 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 kelas 1 Alhamdulillah Jadi katanya banyak anak punya anak Untuk sore hari ini Kita menegaskan Bahwa kuasa memangkat ini hukumnya apa? Wasif Ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Qurah Ayat 183 Ya itu sebenarnya Alhamdulillah 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 Wahai orang-orang yang beriman Dibajukan atas kamu berpuasa Sebenarnya dibajukan atas orang-orang 10 tahun agar kamu bertakwa Jadi kuasa ini adalah Wajib bagi orang-orang yang beriman Saat kita tahu bahwa Konservensi kuasa itu adalah harus Dapat Tantuk Bawah Kita tetap melakukan itu Ya Kita tetap melakukan itu Ya Kita tetap melakukan itu Jadi Saat berpuasa itu Kita yang pertama dilaksanakan adalah Yang kita dari Malam ke Sudah Selat isah Nah Saat kita ini Niat Kita setiap memberikan informasi ke otak kita Yang lebih bagiannya itu namanya Di kota lampu Jadi Di kota lampu itu adalah Dibajar dalam kuasa Yang bagian Serta Dan Sudah 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 Kita dapat kukut alam kumulakannya segeri, nanti juga dapat kukut alam kumulakannya segeri, nanti juga dapat kukut alam kumulakannya, gitu ya. Fungsi dari kukut alam kumulakannya adalah, ini, yang berkenalkan rasa lambat, rasa laus, gitu ya. Ya, kesyamatan, gitu ya. Nah, kurang-kurangnya untuk tahu perempuan, gitu ya, lebih kecil dibandingkan dengan ukuran laki-laki. Ada kan, untuk anak-anak yang berada di kelas 3 ini, yang ada di sini, yang memiliki anak laki-laki lebih banyak, atau mungkin sedikit. Jadi, saat kelas 3 itu, jadi ya, jadi kabaran itu untuk kuasa sekitar kami, ketika saya menikah di situ, Di antara 5 anak ini, 4 anak laki-laki yang berkuasa dan seorang anak berkeluar. Jadi, yang memiliki anak laki-laki ini, yang berkuasa sekitar kami. Jadi, bisa di ukuran di kota laus yang lebih besar, dia bisa mengajarkan langkahnya untuk melakukan biasa-biasa yang baik, gitu ya. Sedangkan yang saya rasakan sendiri, saat saya menikah di anak laki-laki dan anak perempuan, gitu ya. Untuk anak perempuan ini, gitu ya, untuk disuruh berkuasa, gitu ya. Jadi, ada banyak sekali, ya Pak, negosiasi-negosiasi. Karena kalau perlu teori ini, dipotalamusnya anak laki-laki ini lebih besar, gitu ya. Tapi, dia, Pak, kenyataannya memang terkadang dipengaruhi oleh ribungannya, sebeginya, ya. Nah, saat kita melihat 26 hari, gitu ya, dia akan dipotalamus memberikan alarm, gitu, untuk tubuh besok kamu berkuasa. Jadi, nanti, dipotalamus ini akan menekan rasa lama, rasa halus, syaklar, gitu ya. Nah, dengan dipotalamus ini yang ditekan ini, nanti dia akan mempengaruhi organ-organ yang diseluruh tubuh. Organ-organ ini di otak kanan mempengaruhi organ sebelah diri, berkaitan juga dengan otak sebelah diri yang mempengaruhi organ sebelah kanan. Terutama saat metabolisme, jadi saat metabolisme ini, gitu, proses mengubah makanan menjadi energi, gitu ya. Itu terjadi di pencernaan, selama berapa jam? Jadi, makanan sempurna dicerna itu dilakukan selama 4 jam. Nanti dicerna kembali selama 4 jam di usus besar. Setelah itu, sempurna benar-benar sempurna menjadi sari makanan itu selama 8 jam. Jadi, saat kita itu, kaum perempuan yang seperti saya suka ngepil, bayangkan, untuk lambung sama, ususnya itu gak berhenti-berhenti. Ya, 8 jam baru selesai loh ya. Bayangkan, yuk orang anak ulang jam, terus makan anak ulang jam, jadi dia nanti bukerja terus, gitu. Nah, saat kuasa ini adalah kesempatan untuk, ini, apa, teratur, gitu ya. Jadi, metabolisnya ini menjadi teratur. 4 jam di lambung, 4 jam di usus besar, terus nanti berubah menjadi sari makanan yang akan diindahkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan sahur kita itu jam berapa? Jam setahun 4, jam 3, ya. Jam 3, lah, gitu. 8 jam, terus habis itu ada waktu istirahat. Jadi, selama kurang lebih 6 jam itu, pencernaan kita beristirahat. Apakah kalau saat istirahat itu benar-benar beristirahat? Ternyata tidak. Tubuh kita itu selalu bekerja. Saat istirahat itu, gitu ya, saluran pencernaan ini menyerap yang namanya lemak, gitu ya. Jadi, kayak menguraikan, begitu. Menguraikan lemak sama defisiensi gula. Nah, jadi saat 6 jam sebelum berbuka itu biasanya ada yang berde, gitu ya. Ada yang bergeringan dingin seperti saya, gitu. Terus ada yang lemas, gitu ya. Ini adalah saat-saat di mana tubuh ini menguraikan lemak sama degenerasi dari gula. Gula darah, gitu ya. Nah, luar biasanya berkuasa itu. Jadi, saat beristirahat ini racun diserap. Jadi, otomatis kita genderung lebih sehat, ya. Terus, saat itu juga, gitu ya. Maka akan dinaikkanlah yang namanya minyak baik atau HDL atau High Density Lipoprotein, gitu ya. Dan diturunkannya LDL atau Low Density Lipoprotein, yang disebut minyak jahat, gitu ya. Yang biasanya kalau orang-orang menambahkan kolesterol, gitu ya. Jadi, seharusnya, seharusnya, orang yang rajin berkuasa itu kolesterolnya normal, seharusnya. Tapi kok tinggi, begitu ya, ini patut dipertanyakan, nanti, gitu ya. Nah, saat ini HDL tinggi, LDL-nya turun. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ini adalah jantung sama pembuluh darah. Jadi, aman sebenarnya untuk penderita jantung, gula, terus, apa ini, hipertensi. Ini untuk berkuasa sebenarnya sangat aman. Tapi, memang ada atuhannya saat berkuasa ini. Untuk makanan pembukanya, makan pil, ada, caranya, gitu ya. Terus, selain itu, gitu ya, untuk berkuasa ini, kita diajarkan perilaku-perilaku baik, gitu ya. Masa pada saat kuasa, ibu cik tetap misuh kan, gak mungkin ya. Saat berkuasa, maaf, masa berbohong, gitu ya. Ini pun juga diajarkan di agama kita, gitu ya. Saat kita begitu berkuasa, gitu ya, memang gilarang untuk berkata bohong. Kebohongan itu tidak membatalkan kuasa, tapi dia merusak mahala kuasa. Jadi, saat kita berbohong dalam sebuah hadis, gitu ya. Saat kita tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan dusta, Allah tidak akan memperhitungkan, walaupun kamu meninggalkan makan dan menunggu, gitu ya. Jadi, sayang sekali kalau kita harus merusaknya, gitu ya. Salah satu kebiasaan bagian tadi, menghindarkan dari berbohong, gitu ya. Nah, apa korelasinya dengan kesehatan tubuh, gitu ya, saat kita ini berbohong, gitu ya. Di otak ini kan ada yang namanya otak depan atau frontal, gitu ya. Di sini yang dibawah, apa, dibawah bubun-bun namanya prefrontal itu saat kita berbohong, ternyata di situ ada transmitter-transmitter yang merusak, ini jaringan-jaringan. Nah, di situ saat, padahal otak depan itu letaknya ini, kecerdasan, letaknya di situ. Terus, apa ini? Bakat, gitu ya. Banyak sekali keistimewaan di otak depan ini. Jadi, saat kita berbohong, gitu ya. Di sini ada kerusakan-kerusakan. Nah, inilah yang kebiasaan di bendera romander yang dibiasakan untuk kita lakukan, gitu ya. Jangan berkata, apa, umum, gitu ya. Terus, korelasinya yang lain, gitu ya. Secara satunya, yaitu sholat, sarapai, gitu ya. Manpulah, Ramadan, Imanan, Wahi Saran, Firolahu, Ma'abendamat, Iqabuhi. Jadi, badan siapa yang memberikan sholat di alam, Ramadan, untuk mendapatkan maaf sama keredangan Allah, maka, kusat-kusat seluruhnya akan diakuin, gitu ya. Nah, korelasinya dengan kebohongan tadi, atau kekhilafat tadi, saat kita bersujud, gitu ya. Maka, seluruh aliran darah ini nanti mengalir dana frontal. Jadi, yang memberikan nutrisi-nutrisi untuk yang bangga tadi, intelektual tadi. Dan yang apa, yang karena kekhilafat dan kebohongan tadi, karena dikasih nutrisi ya, nanti ada apa, akhiran-akhiran darah ini. Jadi, memang agama kita itu musyarakat luar biasa. Jadi, dari ibadah sekecil apapun, pasti ada, apa, logikanya, gitu. Jadi, salah satunya, ya itu, membuat kita saat bertambat, gitu ya. Bertambat, bersujud kepada Allah, gitu ya. Karena saat bersujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan roh kita, gitu ya. Itu ternyata, mau di, apa, di, apa, di maafkan, gitu ya. Di hapuslah kesalahan-kesalahan. Di hapuslah ini, kerusakan-kerusakan yang ada di tempat kita, gitu ya. Apakah ini berlaku untuk sholat yang tidak kemakmina? Jadi, kalau sholat kita yang tidak kemakmina, gitu ya. Sebelum, apa, sampai ke otak, gitu ya. Ah, terakhir, kembali lagi ke tubuh, gitu ya. Maka, diperbukatlah sholat yang kemakmina. Banyak sekali ya di internet yang, Berselah, beranggur, 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 beranggur. Terus, kebiasaan yang lain lagi adalah berbagi. Jadi, saat kita ini berbagi, gitu ya, akan diberasa senang. Rasa senangnya ini saat melihat saudara kita tak senyum, gitu ya, atas pemberian sedikit dari kita. Itu nanti akan memberikan kita efek yang sangat luar biasa. Jadi, saat melihat saudara tersendung, gitu ya, gitu ya. Itu akan tercermin, ya. Kita juga ikutkan, apa, ya. Korelasinya, yaitu di otak kita itu ada yang namanya kreus akumben, gitu ya. Yang ada di dekat, ini, dekat di Kota Lampus juga, gitu ya. Dia memproduksi hormon yang namanya hormon kebahagiaan, yaitu hormon endorphin, ya. Jadi, hormon endorphin yang meningkat, dia akan menekan hormon stress, ya. Namanya adrenalin, norafineralin, korsisodin, ya. Jadi, orang yang cenderung bahagia itu, amarahnya akan cepat gelang, amarahnya akan datang, gitu ya. Lebih tenang, harus berpindah, gitu ya. Jadi, saat ini, apa, saat kortikosteoid ini turun, makanya yang diuntungkan adalah kerja jantung. Nah, ini, ini adalah gambaran bahwa segala perkara ibadah yang kita lakukan ini adalah bermanfaat sekali untuk tubuh. Kalau ibadah ini dilaksanakan secara terus-menerus berulang-ulang, gitu ya, maka otak kita ini juga akan lebih padat, gitu. Akan, apa, alirannya akan lebih lancar, gitu ya. Nah, inilah yang kita harapkan untuk putra-putra kena juga, bener gak? Jadi, saat kita berusaha menempatkan anak-anak kita di lingkungan yang bagus, gitu ya. Memilihkan teman-teman yang bagus, memilihkan ustadah yang bagus, diharapkan akan terkecil lah, mula-mula kebiasaan yang baik juga, ya. Dengan kebiasaan baik juga, maka juga akan, ini ya, apa, meningkatkan intelektual, kesehatan, gitu, untuk anak-anak kita. Dan apalagi kalau dari kecil, kalau dari kecil sudah kita tanamkan bahwa perilaku-perilaku yang kebaikan ini, gitu ya, Maka dia akan, apa, membekasnya akan lebih dalam, gitu ya, peninggalkannya akan lebih sulit, gitu ya, Dipengaruhinya akan lebih sulit, gitu ya, jadi contoh saja untuk, apa, kejadian hari ini, gitu ya, ini sedikit cerita, gitu. Pulang dari Mampit, itu anak, laki-laki saya yang nomor dua ini menangis pulang, gitu ya. Aku ingin setengah hari saja puasa, gitu. Nah, kenapa, gitu ya, sayangannya kenapa saya ini lapar nih, gitu ya, mungkin terbiasa maka yang, Oh, banyak, bubas, gitu ya, dia harus, apa, ya memang segitu, gitu ya, harus dibatasi segitu, gitu ya. Saya ini lapar, gitu ya, bukan saja saya gitu, bilang ya, lah kok boleh, lah menurut kakak boleh nggak kalau puasa setengah hari. Yuk sama saja nggak puasa, Tomi, gitu ya, terus akhirnya, lah kenapa harus dipertanyakan, jawabannya jadi, nggak jadi, tak tunggu saja, Pak Krik, gitu. Jadi, kadang, anak-anak kita ini sebenarnya sudah tahu, gitu ya, tapi terkadang memancing kita untuk, apa, gini, berarti, apa, logikanya, gitu ya. Nanti, Miku pasti marah, gitu, nanti, pasti nggak boleh, gitu, tapi saat diperbolehkan, lho, kok boleh, berarti kan dia nalarinya juga sudah jalan, gitu, kan. Terus, ini ya, untuk di, apa, kemenkes itu ada yang namanya cerdik, jadi cerdik itu, C itu cek kesehatan rutin, E itu enyakan asap rokok, L itu rutin melakukan aktivitas fisik, D itu diet seimbang, I itu istirahat cukup, sama K itu adalah kelulah stres. Jadi, sebenarnya yang digenakan di kemenkes itu sebenarnya sudah dilaksanakan di agama kita sejak jauh luka lah, gitu ya. Tapi ini dimodifikasi menjadi cerdik, jadi C, cek kesehatan secara rutin. Jadi, untuk, apa, contohnya untuk ibu-ibu sama bapak-bapak, ya, cek, apa, tensi, gitu ya, setelah, apa, general check-up setahun sekali, gitu ya. Untuk anak-anak biasanya cek uji 6 bulan sekali, gitu ya. Enyaakan asap rokok, adakah di rumah yang masih ada asap rokok? Sebisa mungkin kalau rokok itu di luar rumah, gitu, di luar rumah, dan saat masuk rumah atau menyentuh keluarga ganti kaju. Maksudnya berdua rokok dilaksanakan, insya Allah juga akan, lama-kelamaan akan ditinggalkan, gitu ya. Terus tambahan lagi, yaitu cara romantan anak kita biar cek ya. Yang pertama, yaitu dengan membiarkan anak kita melakukan kuasa ini secara bertahap. Jadi, mungkin di awal-awal, dikenalkan 12 jam dulu, eh, belum 12 jam dulu, 6 jam, nanti bertahap, ditambah 1 jam, ditambah 2 jam, ditambah berikutnya, gitu ya. Terus, ajaklah anak kita untuk menyiapkan bukan yang salah. Suka enggak anak-anak kalau diajak memasak? Senang amat ya? Tapi ibunya kadang-kadang yang menganggap, mengeresoi, rantah baik, gitu ya. Padahal senang banget, gitu ya anak-anak. Jadi, contohnya anak-anak itu, apa Mi yang bisa tak lakukan, Mi ini ya? Di hati kecil saya, sebenarnya saya juga ingin bilang, kamu sama Ewa, Mi, kursumi, gitu. Tapi saat ingat, kapan lagi kalau enggak, enggak jali, gitu ya. Jadi, kamu di sana, gitu, kupas bawang sama berambang. Jadi, apa, dijauhkan, aku tetap, apa, beraktif, nanti, kupas bawang sama berambang, gitu. Jadi, suka banget, kayak anak perempuan ini, kalau, apa, saya pandai loh Mi apa, iris-iris gitu ya. Tapi, yuk, begitulah kita. Karena waktu ibu itu adalah waktu yang ekspres, gitu ya. Satu jam harus selesai semuanya, bersih-bersih, terus masak, memandikan aki-nya, dan sebagainya. Harus, enggak usah dibantu, gitu. Jadi, kadang kita keluar kata-kata, enggak usah dibantu. Padahal, sebenarnya ketika kita melibatkan anak-anak kita untuk melakukan aktivitas harian, Begitu, sebenarnya kita juga mengajarkan hal-hal yang baik, gitu. Terus, siapkan makanan yang disukai. Tidak harus mahal, tapi disukai. Contohnya, telur. Pasti, rata-rata anak juga suka telur. Mi, pasti suka mi. Tapi, apakah kulit, gitu ya. Mi, kalau mi instan, maksimal dua kali dalam satu bulan. Tapi, kalau mi, buatan sendiri kan boleh. Jadi, kan enggak masalah, gitu ya. Buatan sendiri dari, kan sekarang di, apa, di medsos itu banyak sekali resep-resep buatan sendiri, gitu ya. Jadi, boleh dicoba, gitu. Terus, berikan pujian. Yang paling penting itu adalah berikan pujian. Terkadang, saking sibuknya kita mengurusi kekurangan orang lain dan anak, gitu ya. Sampai kita lupa bahwa mereka melakukan hal yang luar biasa. Dari hal-hal kecil, membantu, terima kasih, gitu. Pada kak ibu, dikasih, loh. Kamu kok enggak bilang terima kasih? Itu sebenarnya cerminan dari kita, gitu ya. Kita mengajarkan, gitu. Kita tidak mencerminkan itu. Jadi, terkadang, sikap anak adalah cerminan dari apa yang kita ajarkan. Jadi, semoga, gitu ya, dengan lingkungan yang kondisif, dengan keadaan yang stabil, membuat anak-anak kita juga belajar banyak hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang sehat. Terus, ada lagi isu-isu tentang salah satunya adalah dengan berpuasa itu membuat imunitas anak kita turun, gitu ya. Itu sebenarnya kurang benar. Jadi, saat berpuasa itu, tubuh itu memproduksi leukosis 10 kali lipat. Jadi, imunitasnya seharusnya naik. Kok masa-masa ini kok banyak sekali anak yang sakit, gitu. Bisa jadi, karena ini, pas buka sama salunya, yang kurang tepat. Jadi, saat membuka, mesti suka es. Jadi, langsung diserang, dingin, dan manis. Padahal saat, tadi ya, dari, apa, kolanya tadi, bahwa dari 6 jam ini, terlihatan, glukos saja ini turun, saat diserang dengan es manis, gitu ya, langsung. Sel-sel kita ini seperti kelakoran, jadi glukos. Satu gelas gak cukup, dua gelas gak cukup, tiga gelas, kan. Jadi, akhirnya, yang perposit yang tadi naik, akhirnya turun. Kita, anak kita ketemu sama influenza, ketemu sama, apa diaris, ketemu sama bakteri, jadi entah sama diaris, sama flu, begitu ya. Terus, ada yang suruh lagi bahwa puasa itu membuat kita, ini, apa, lemot, gitu. Lemot itu bukan karena bermuasanya, tapi memang, tadi sudah disebutkan ya, Saat kita melakukan ibadah itu, ternyata otak kita, apa, transmiter, transmiternya ekspresi, cepat, malah daya tangkapnya ini, malah cepat, gitu ya. Jadi, memang itu sebenarnya kurang beda. Yang kurang, ini karena fokus, kurang fokus saja. Kalau saat anak kita fokusnya bagus, insya Allah, malah daya tangkapnya malah lebih cepat. Adakah yang ingin dibagikan, share, tentang apapun begitu, tentang puasa ini, ataupun tentang putra-putrinya? Ada don't press. Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kecetainan. Bila, nanti kecetainan, kecetainan, kecetainan. Cara mengatasi anak yang berpuasa, biar benar-benar tidak sakit, gitu ya. Jadi, sebenarnya, gitu ya. Salah satu fungsi puasa itu adalah untuk mengurangi peradangan. Seharusnya. Jadi, kok itu terjadi peradangan? Pasti ada sebab lain. Sebab lain bisa jadi karena konsumsi minyak yang berlebi. Atau dari, ini, suhu S-nya ini. Jadi, suhu S, minum, terlalu banyak. Sebenarnya, tidak terlalu banyak juga tidak masalah. Tapi, terlalu dingin. Dia terlalu dingin. Di sini kan ada tonsil namanya. Tonsil itu sama terganggu dengan perbedaan suhu yang ekstrim. Jadi, saat dia perbedaan suhu yang ekstrim ini, dia terjadi namanya infeksi. Infeksi ini, kejalannya, peradangan, merah, terus akhirnya membesar. Lagi besar ini, akhirnya dia nyeri terlalu. Jadi, cara mengatasi ini, konsumsi air putih yang cukup dan kurangi minyak. Buah, vitamin, dan berlaru. Kalau kata yang tidak suka buah, bisa dari sayuran. Yang terpenting sebenarnya air putih. Nah, konsumsi, cara konsumsi air putih ini tidak bisa kalau langsung banyak. Kalau langsung banyak, tubuh itu tidak bisa langsung menyerap semuanya. Jadi, dibuangnya lewat pipis. Jadi, banyak minum, banyak pipis. Itu ya. Itu berarti ada yang keliru tentang cara minumnya. Jadi, sebenarnya itu adalah sedikit-sedikit, tapi cukup. Jadi, untuk minum air putih itu 1 liter per 25 kilogram berat badan. Jadi, kalau anak berat badannya itu sekitar 25, kebutuhan sejarahnya itu sekurang lebih 1 liter. Kalau 1 liter, berarti sediakan saja botol 1 liter yang harus kamu lapiskan dalam 1 hari. Kalau kita yang benar badannya ini sekitar 75, begitu ya. 2 sampai 3 liter. Jadi, sediakan saja air 2 atau 3 liter di botol ini ya. Wah, itu PR saya yang harus saya habiskan dalam 1 hari. Jadi, sekarang ini kan laki-laki banget botol galon ya, botol galon. Ini ukur di piangat gitu ya. Itu sebenarnya sangat memudahkan kita untuk mengukur kebutuhan cairan kita. Jadi, saat kita berat badannya berlebih, berarti cairan yang kita mengukurkan ini juga lebih banyak. Pertanyaan ya, berapa lama makanan itu dicerna di lingkung? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanyakan? Mereka aku tepuk kek soalnya. Ya. Jadi, yang pertama gitu ya. Mie Insta itu sebenarnya Mie Insta. Jadi, Mie Insta ini, gitu ya, pertama kandungan pengapetnya tinggi banget. Mie Insta, gitu ya. Jadi, menunggu isu itu sampai ada yang berlatih silen berang, gitu ya. Ya, jadi menunggu di gondol kok orangnya nguntung gitu ya. Itu salah satunya isu bahwa itu dilapih silen. Jadi, intinya dari Mie Insta itu pertama pengapetnya sangat banyak. Mie Insta. Jadi, yang membuat dia pekerjaan itu adalah pengapetnya. Mie Insta. Yang terbaik adalah bumbunya. Bumbunya itu pasti mincit. Ya, mincit itu sebenarnya apakah tidak dibutuhkan oleh tofu, dibutuhkan MSG itu ada. Maksudnya itu ada. Maksudnya itu, tapi kandanya sedikit. Dengan konsumsi MSG yang berpelang-pelang, gitu ya. Dengan yang tanya, gitu ya. Dia akan meningkatkan hormon adrenalin atau hormon stres tadi. Jadi, hormon adrenalin, corticosteroid, kortison, gitu ya. Jadi, dia sudah terpancing emosinya. Jadi, bahayanya pengarangnya di situ. Terus, ada penelitian yang membiarkan mie ini di luar. Di luar, ternyata perbedaan-perbedaan dia tidak bisa, tidak berubah, gitu. Jadi, bisa jadi di pencapaian kita, dia bertahannya juga lama. Jadi, sampai ada yang, karena mie ini, Beberapa kasus yang seperti ini, pegang kolon ini juga banyak. Jadi, kayak kolon yang ada penyempitan, terus akhirnya yang sebelumnya ini membesar. Jadi, jadi pegang, jadi besar ini. Akhirnya harus dioperasi, ini juga banyak. Jadi, kalau bisa, kalau ingin anak kita tetap makan mie, gitu ya. Buatkan sendiri, atau beli yang, ini apa, kan sekarang banyak. Mie basah ini kan sudah banyak, gitu ya. Jadi, kan pengolahannya, nggak mungkin dia akan memakai pengamat yang banyak. Kalau sehari, dua hari aja, jangan lupa, gitu ya. Jadi, sebenarnya kita bisa menilainya itu adalah dari mikro, apa? Lewan dengan mikro ini. Jadi, saat ini dibiarkan, kok, dia gampang jangguran, gampang, mampu, gitu ya. Sebenarnya, dia pengamatnya kecil, sedikit. Jadi, fresh itu malah semakin bagus. Jadi, kalau untuk mie instan, bahayanya apa? Sebenarnya, ini kalau boleh buat, ini tebal. Apa ya? Ini karena penyakit gula? Iya. Jadi, apa penyakit gula itu? Jadi, penyakit gula itu adalah saat pankreas kita, jadi bagian tubuh kita itu kan ada yang namanya pankreas ini, dia tidak bisa mengurai gula jadi energi. Jadi, kenapa kok sampai ditemukan gula di darah? Itu karena tidak bisa diuraikan. Nah, kerusakan pankreas ini, atau yang pertama ini, karena ketukunan. Jadi, remak dari awal, dia cenderung, memang sudah rusak dari awalnya. Jadi, kenapa kok DM ini kok menurun itu ya? Itu, ya karena itu. Saya pertama. Saya kena buat karena pola hidup. Pola hidup ini biasanya karena konsumsi gula sama gula yang lebih tinggi. Terutama gula putih sama nasi putih ini yang berlebihan. Dan selama kurang lebih 18 tahun saya jadi tenaga kesehatan jarang banget menemukan orang yang DM karena orang hidup. Kalau tidak menemukan gula, kan? Itu jarang banget. Ya. Jadi, ini corong-corong ini masak sayur satu manci tapi gula ini lima kesehatan bisa jadi. Jadi, ini atau sehari lima kali lima, makan nasi putih bisa jadi. Tapi jarang banget orang DM yang tipe dua ini. Jadi, untuk konsumsi yang tidak punya keturunan DM, selama gulanya ini wajar. Kalau masak kok gula sama garam ditambah kicil. Ini tadi, MSK itu tetap kok dibutuhkan oleh tubuh. Tapi enggak banyak gitu ya. Jadi, sehari ojo sak sayur terus dua kumuh satu satu kumuh semua ya ojo. Jadi, satu senda kecil cukup sebagai apa? Apa ya? Penyedap ya, jenisnya penyedap. Bukan bumbu pokok loh ya. Penyedap itu kan secarai sedetak. Bukan sebagai pokoknya ampunnya kubil merawakku. Masakur, gitu ya. Jadi, makanya blek, blek, blek. Ya merawakku, kok akhirnya gitu ya. Tapi, dia hanya penyedap. Jadi, makanya memberikan kerasa yang seder. Gitu ya. Ada lagi? Hukum dari apa ini? Efek samping dari puasa ya. Tentang kesehatan. Baik itu anak-anak, lagi-lagi, perempuan, ataupun dewasa. Insya Allah itu sama. Jadi, saat tadi ya. Saat tadi berpuasa itu. Ternyata lo positif kita itu meningkat. Jadi, daya tahan tubuh kita itu meningkat. Jadi, jarang sakit. Kok ada anak yang sakit? Pasti ada hal-hal yang kurang tepat saat terbuka. Sahur, atau pada saat malamnya itu. Sebenarnya kan makan malam itu kan juga kurang sehat juga. Jadi, memang kita fokusnya. Kalau untuk anak kita ya. Fokusnya itu, nutrisinya itu saat membuka dan sahur. Dengan tinggi, memaiki tinggi vitamin dan mineral. Kalau kita harus akhirnya mergaknya pesakit. Mau kais yang disetakit. Belum terbaik juga buat anak kita. Jadi, kita harus menyediakan yang terbaik. Tapi, kita memilih yang baik dan yang kurang baik. Contohnya ya. Anak saya ini suka banget sama laki. Kalau berbuka sama laki. Pasti habisnya banyak. Sebenarnya tidak menjamin bahwa itu nanti akan bagus sebegian. Jadi, saat dia ini. Kalau anak saya itu satu bulan dua kali. Itu saat dia melakukan hal yang sangat istimewa. Kalau tidak melakukan hal yang tidak istimewa. Kamu harus mengerti apa. Saya berbuka yang standarnya imitasi. Yang tampak. Contohnya, kayak target. Ya, target itu dia juga sama laki. Tapi kan ada beberapa target. Yang menurut saya harus saya prioritas. Saya tidak prioritaskan. Jadi, kita yang memilih. Ya lho. Tapi dia, saya menyebut ini apa. Saya pun target dari ini. Jadi, kita yang memilih. Itu hanya target. Saya mau sayur. Boleh. Kupis tanpa. Apapun. Apapun. Sorten lagi. Tapi kok. Saya mau ciki hari ini. Cikinya yang seperti apa. Yang kita pakai. Dan tidak ada buah yang selanjutnya. Ada buah juga. Adakah anak-anak itu kalau makan buah juga akan. Sudah, iya. Jadi, ya. Boleh kundi. Sama, ini. Jadi, o, itu ada buah es. Bisa, bisa kita akanai buahnya ini dari pekas. Buah, gitu. Atau kita buat apa, iluman dingin dari buahnya. selamat menikmati sebenarnya kalau kita tahu bahan-bahannya ini kan sebenarnya juga baik kayak protein tepung lah ini yang tepungnya tepung terus yang pernah kita sempat daya adalah tepung konsumsi gluten yang terlalu sering dan banyak ini juga kurang bagus untuk rakan-rakan jadi cenderung lebih aktif dan agresif untuk gluten ya gluten ini kan ditepung-tepungkan sebenarnya gak kita juga sering menggunakan gluten ini dalam tempe juga kita setemuk tapi konsumsi yang berlebihan gluten selama memperluasai dan cenderung membuat anaknya lebih aktif dan agresif saat kita aktif dan agresif kokus kurang saat dikokus kurang jadi terkadang kita memberi tahu satu hal gitu ya karena tidak didengarkan jadi bukan karena kesalahan anaknya tetapi kesekitan ada yang mengalami akan memiliki yang kurang bagus ya itu frozen kok buatan sendiri dan itu tidak sudah dikosongan maka bagus uang protein itu juga sangat dibutuhkan untuk masalah-masalah kebuhan yang bisa dibunuhkan seperti naga seperti apa ini dan itu juga ada yang tulis-tulisnya gini ya dan itu masih begitu-begitu lagi-lagi yang tanya tadi bisa mengambil doorpressnya satu-satu dan yang cepatnya bisa selamat menikmati Pertanyaan lagi ya Yang berfungsi bagian otak yang berfungsi untuk mendekat halus lapar sama sahabat tadi apa namanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!